Sekarang Feby Rasta, jujur sama saya, pacaran gak? Gue buat tanya, Natasya Wilona. Lu pacaran sama Natasya Wilona dulu berapa lama? Pacarannya setahun, tapi deket dua tahunan lebih. Oke, kenapa sih kudus sih kalau lu tahu terakhir? Terakhir, gara-gara kayaknya ego masing-masing sih. Natasya pernah cerita karena lu pernah kasih cincin hadiah Natal buat dia? Emang hadiah, tapi emang kalau aku sama Wilona dulu, kita emang udah merencanakan untuk ke jenjang yang lebih serius. Nanti kita kalau nikah sama-sama bangun kerajaan bareng-bareng. Jadi lu sempat kecewa pada saat putus? Kecewa, sedih, ya sempat lah. Tapi waktu gue liat lu deket sama Feby, kayaknya nyokap lu suka banget sama Feby. Iya. Sama Wilona? Suka-suka juga. Suka-suka juga, berarti kurang suka dong? Suka sih, suka. Tapi... Tapi-nya apa? Gak tau mungkin, iya gak tau lah alasan-alasan mama apa. Jatuh cinta lagi dengan Wilona? Mungkin. Oke, lu lagi bahagia dengan Wilona? Bahagia. Sekarang kalau misalnya ada Wilona di depan lu, apa yang lu tanyakan? Menurut kamu, masih ada kesempatan gak buat kita? Hari ini juga harus nikah, siapa yang harus lu nikah hijau? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, guys. Sekarang kita bersama Feb Obramasta. Halo... Kalo gue cewek ya, guys ya. Gue udah nakser dia. Ini terakhir ketemu Om Uya itu berapa tahun yang lalu ya? Lama ya. Di acaranya Om, ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Agak deg-degan ya, aku takut tau-tau gak sadar gitu. Jadi jujur udah agak berhati-hati dari tadi. Ya bener, Feb Obram pertama kali tampil di depan publik, depan TV itu di acara hipnotis gue di MNC ya? Bener-bener. Sama bokap kan? Gue sampe kaget, oh ternyata punya anak ganteng banget gitu kan. Masa sih? Iya. Dan pada saat itu gue bilang, ini kenapa gak jadi artis aja gitu. Iya bener, Om Uya yang bilang kayak kenapa gak diseriusin gini. Cuman dulu aku belum mau, masih mikirnya sekolah, kuliah gitu. Eh, kelanjutan Om. Dan ngetop banget, guys. Alhamdulillah. Tapi ngomong soal Feral itu kan, bener-bener udah ganteng, kaya. Amin, amin, amin. Dan sekarang masih berujangan, guys. Om, ada gak kira-kira yang cocok buat aku gitu siapa? Ada, inisialnya. Bukan ada inisial. Itu ramah lengkap. Justru di sini. Dulu berapa tahun yang lalu kan, dulu lo dihimpannya sama gue di Suka-Suka Wia. Iya. Nah, itu dulu lo nangis-nangis kalau masalah ya. Tuh kan, ini arah pembicaraannya kemarin nih. Aku udah curiga ini, Kak. Umur berapa saat itu dulu? 17 tahun. Nangis-nangis tuh cerita soal bokap-nangis. Iya, waktu itu kan soalnya lagi rame soal itu kan. Iya. Sekarang justru, gue pengen tau gitu kan dari geretan wanita-wanita yang ada di singgah di hidup lo. Ya, Feby, Natasha Wilona, Ranti Maria gitu kan. Yukikato. Yukikato. Kakaknya tau-tau aja nih. Kita udah riset. Oh, udah riset. Iya, 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 iya. Jadi, siapa aja? Gue pengen tau sekarang hubungan lo gimana gitu. Terus dia nggak lo boleh notice lagi? Sekian tahun. Bener kan? Bener kan? Kecurigaan aku nih udah, udah ini nih. Soalnya, Feral bilang begini nih, Amartv juga ke tim kita. Pokoknya apa aja terserah, maksudnya asal jadi notice. Tapi sekarang belum takut. Iya, makanya. Apapun kecuali satu hal yang aku bilang. Eh, jangan dong takut. Takutnya kan, maksudnya ada pembicaraan yang kayak nggak kefilter apa gimana. Aneh kita lihat. Takutnya gitu. Aneh kita lihat. Aneh kita lihat. Tapi kalo udah yang aneh-aneh, ini omong. Pasti pertanyaan gue tuh sebetulnya apa yang ditanyakan sama ledizen juga. Enggak, nggak yang aneh-aneh? Enggak. Kenakalan-kenakalan pria gue akan tanya deh. Oke, oke, oke. Oke, oke. Mama, Papa kalo kalian nonton ini, ini bukan aku. Iya. Ini adalah orang lain. Tante, omong ini adalah viral aslinya. Oh gitu. Jujur. Belum. Belum, belum, belum. Belum, belum, belum. Karena kalo lu nggak bersetia nggak akan bisa terjadi. Tapi nggak yang aneh-aneh, omong ya. Sumpah agak deg-degan ya. Kayak gini, agak deg-degan. Kan bertahil lu, gitu. Belum kita hipnotis deh. Selain lu punya pacar nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sama atas si Urola juga, sekarang nggak pacaran ya? Nggak. Kita emang masih-masih temenan. Temenan aja. Temenan-temenan, tim Maria juga? Nggak. Mereka-temannya nggak. Sama Feby? Feby nggak. Nggak juga nggak. Kita akan lihat pas saat dihipnotis seperti apa, guys. Waduh. Kenapa nggak ada sana, omong. Maksud aja, omong jujur tuh juga kan. Mengakui suatu hubungan dengan seorang juga bukan hal yang mengharamkan. Yang haram juga. Gimana maksudnya? Kenapa? Kenapa? Kenapa kacang? Bukan, kenapa kacang? Kenapa kacang? Kenapa kacang? Ya, let's go. Boleh, boleh, om. Boleh. Santai, relax. Oke. Kalau begitu, relax aja. Santai aja di sini. Oke. Kenapa ketawa-ketawa ini? Curi gak? Oke, Ferro. Tarik napas yang belum berhidung. Keluarkan dia mulut. Hidung. Oke. Cari napas yang belum berhidung. Keluarkan dia mulut. Hidung. Oke, Ferro. Katakan semuanya. Katakan sejujur-jujurnya apa yang ingin Ferro katakan. Tapi jangan dikatakan jika Ferro tidak ingin mengatakan halus. Ferro. Pertanyaan saya. Kamu sekarang punya pacar? Enggak punya. Enggak punya. Lagi dekat dengan seseorang? Iya. Iya. Tapi sebelum saya nanya tentang seseorang yang lagi dekat dengan kamu. Saya mau tanya dulu. Dengan Ranti Maria, kamu pacaran atau enggak? Enggak. Enggak? Enggak. Enggak. Sama sekali gak ada pacaran? Perasaan? Ada sih. Ada? Ada sih. Sempat ada perasaan apa Ranti Maria? Sempat. Sempat pernah dekat. Terus... Ya... Enggak bisa anak-anak tidak punya pacar. Jadi... Enggak bisa berlanjut. Oh jadi kamu sempat dekat dan sempat suka? Sempat. Apa yang kamu suka di Ranti Maria pada saat itu? Dia orangnya pekerja keras. Terus... Lucu. Gemesin kadang-kadang. Tingkahnya gemesin. Terus bibirnya kan tipis. Gemes aja. Gemes. Tapi pernah ngomong suka gak Ranti? Enggak. 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 Enggak berani atau menghargai apa gimana? Menghargai sih. Maksudnya kan... Dari awal kan Ranti dia punya pacar. Iya. Jadi ya... Mesti menjaga juga. Karena kan... Kalau seandainya aku diposisi pacarnya... Enggak mau juga kalau... Pacar aku diganggu sama cowok lain. Tanyaan ya. Kalau saat itu Ranti gak punya pacar... Udah terus dari pacarnya... Lu bakal tembak dia? Atau gak diterima dia lanjut gak? Iya. Sekarang Faby Rasta. Kamu di luar bilang... Cuman dekat aja sama dia. Gak pernah pacaran. Jujur mas sayang. Pacaran gak? Oke. Kenapa di luar kalau bilang cuman dekat aja? Karena emang... Kita beneran sahabatan. Terus... Ya... Agak-agak rumit situasinya. Jadi... Kita mutusin kalau... Ya udah santi kita mau coba... Itu ya gak ada orang yang tahu... Antara kita doang. Ya tapi... Emang dia cewek yang baik banget. Siapapun... Bakalan beruntung kalau... Bisa sama dia gitu. Karena dia juga sayang banget sama pasangan. Jadi... Emang... Supaya kita bisa... Berhubungan lebih lama lagi. Takutnya kalau pacaran putus kan... Gak ada hubungan lagi. Jadi... Kalau kita sahabatan... Bisa lebih long lasting... Hubungan kita berdua. Oke. Jadi berapa lama tuh pacarannya? Sebentar banget. Sebentar banget. Waktu keluar negeri itu barang-barang udah pacaran? Belum. Belum? Oh selain tuh pacaran? Ya gitu lah. Ya tapi... Di luar kamu bilang itu cuma deket doang. Itu kesepakatan bersama apa gimana? Emang... Emang cuma deket doang om. Tapi ya... Kalau ada hubungan lebih atau apa... Kita sepakat gak... Untuk gak... Ngomongin ke publik. Oh... Jadi kesepakatan bersama ya? Oke. Ya Yuki Kato? Yuki Kato gak pernah pacaran. Pernah suka sama dia? Enggak. Lebih dari sahabat. Cinta Lora? Pernah deket. Pernah deket? Apa yang kamu suka dari Cinta Lora? Dia pintar. Dia juga pekerja keras. Dia mandiri. Dan... Independen banget sih orangnya. Kenapa gak jadian sama Cinta Lora? Karena... Mungkin kurang... Kurang cocok aja kali. Dia dari segi karakter dan lain-lain. Veral gimana aja? Hmm. Lu ganteng, sukses, kaya. Pernah ditolak cewek? Alhamdulillah belum sih om. Belum pernah ditolak cewek? Belum. Bukan karena akunya juga... Iya. Kalau mau nembak... Mastiin dulu nih kira-kira... Oh... Lakin gak? Suka sama lu kalau gak? Kalau gak gak akan brand. Gak akan ditembak? Gak akan. Kalau yang Hermansi lu per deket gak? Salah satu pacar pertama sih. Salah satu pacar pertama? Iya. Oke. Jadi, Aurel pacar pertama lu pas saat lu berapa? SD. Saat SD? SD kelas 6 sampai SMP awal-awal. Apa yang lu sebenarnya Aurel pacar itu? Pada saat itu dia orangnya juga baik banget sih. Dia... Apa adanya terus... Ceplas-ceplas kan orangnya kan. Jadi... Jaman-jaman tuh masih cinta monyet ya. Lucu aja. Terus kan mamanya sama mamaku kan deket. Iya, iya. Jadi ya... Emang sering ketemu dari kecil. Ata tau tapi lu pacaran sama hal dulu ya. Tau. Oke. Terus, sekarang gini. Gue mau tanya Natasya Vilona. Lu pacaran sama Natasya Vilona dulu berapa lama? Pacarannya setahun, tapi deket dua tahunan lebih. Oke. Kenapa sih kutusnya kalau lu tahu terakhir? Terakhir gara-gara... Kayaknya ego masing-masing sih. Ego masing-masing? Hmm. Yang kutusin siapa? Kesepahatan bersama. Bukan karena beda agama? Salah satunya. Iya. Natasya pernah ceritakan lu pernah kasih cincin hadiah Natal buat dia. Dulu itu cincinnya maksudnya emang hadiah Natal apa? Emang sebetulnya lu dalam arti kata lain lu pengen sekaligus melamar tapi informal gitu? Emang hadiah. Iya. Tapi emang kalau aku sama Vilona dulu, kita emang udah merencanakan untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Bahkan udah rencana kayak pingin beli, misalnya Vilona beli aset dimana, aku beli aset dimana, nanti kita kalau nikah sama-sama bangun kerajaan bareng-bareng. Terus rumah aku yang di Sentul juga sebenarnya dia yang milih juga dan kita rencana kalau berkeluarga nanti di sana. Oh jadi rumah Sentul itu lu bangun emang yang ini Vilona dulu? Iya. Jadi udah berapa tahun yang lalu tuh? Dua tahun yang lalu. Baru sekarang mau jadi karena kan sempet kehambat beberapa hal tapi baru sekarang udah mau jadi. Nah pas abis itu putus sama Vilona, rumahnya sempet terhenti gak pembangunannya tuh mungkin? Sempat. Lu ada rasa kecewa gak? Maksudnya karena lu putus, lu agak ill feel pada saat itu pembangunan? Sempet sih om, sempet yang kayak ngapain bangun rumah sekarang gitu kan. Nanti ajalah buat tanah dulu, terus cari rumah di tempat lain gitu. Karena kan tuh juga rumah sebesar itu kalau tinggal sendiri, ngapain kalau gak ada pasangan. Cuman akhirnya ya tetep dibangun. Jadi lu sempet kecewa pada saat putus? Kecewa, sedih, ya sempet lah. Masa Vilona dengan orang-orang lain, lu sempet cemburu gak? Awal-awal iya, awal-awal sempet. Tapi ya ketika ngeliat dia, maksudnya emang dia bahagia, emang dia bener-bener seneng. Ya aku juga ikut seneng. Jadi ya udah gak cemburu lagi, malah ikut seneng ngeliat kebahagiaan dia dengan hidupnya dan dengan pasangan-pasangannya. Sekarang lu lagi deket lagi dengan siapa? Deket gimana dulu nih om? Lu kan tadi bilang lu lagi dekat lagi dengan wanita. Wilona gak? Iya, lagi dekat. Deket lagi? Iya. Apa yang membuat lu dekat lagi dengan Wilona? Gak tau ya. Tiba-tiba jadi sering ngobrol lagi, terus ketemuan beberapa kali, akhirnya jadi ya udah sering komunikasi aja. Jatuh cinta lagi dengan Wilona? Mungkin. Kenapa lu tersenyum? Coba ceritanya, tenang. Ceritanya, kenapa? Apa arti senyuman lu? Mungkin, kita lihat nanti kayak gimana. Oke, lu lagi bahagia dengan Wilona? Bahagia. 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 Apa yang buat lu bahagia? Ya seneng ada yang temen sharing, ada temen bicara, ada ya apa ya. Kita hidup kan emang pengen mencari pasangan kan. Ya seneng kalau ada kayak pasangannya. Siapa yang kontak duluan kemarin? Lupa ya. Emang sering ini apa, dari semenjak putus juga masih sering chattingan tapi gak pernah se-intens sekarang. Berarti sekarang udah dalam keadaan sama-sama dekat? Udah nembak dia lagi atau udah kepikiran nembak dia lagi atau menyatakan cinta lagi Pak belum? Jujur? Belum, tapi kalau kepikiran. Apa kalau kepikiran apa? Sempat kepikiran? Iya. Dari momen-momen terakhir kemarin sempat, ini gak ada terbersih gue menembak tapi lu takut atau ragu atau gak jadi? Sempat mau nanya soal pembicaraan yang lebih dalam sih. Tapi kalau untuk nembak kayak mesti. Di mana pada saat itu? Di restoran. Terus kenapa gak dilanjutkan? Sempat nanya atau lu ragu untuk nanya? Soalnya rame. Rame? Oke sekarang kalau misalnya ada wilona di depan lu. Apa yang lu tanyakan? Dari hati lu yang paling dalam apa yang lu pengen ungkapkan, lu pertanyakan, lu pertanyakan, lu katakan. Ada panggilan sayang lu sama dia? Iya. Apa? Sayang. Sayang? Panggilannya sayang. Sayang. Coba lu pengen ngomong apa lagi di depan lu? Menurut kamu, masih ada kesempatan gak buat kita? Gitu. Kalau dia bilang masih, apa yang lu akan lakukan? Di depan lu kan? Okay, iya 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 iya. Wow, 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 wow. Oke, lu sekarang mah mau jadi yang sentul. Betul? Tertikin gak kalau lu akan tinggal di rumah itu bersama dia Dan akan jadi kerajaan lu Cinta lu berdua Sebar kepikiran Wilona udah liat rumah lu yang disentuh berarti Rumah kalian sebetulnya kan harusnya tadinya Iya Apa katanya Bagus katanya saya bagus banget Terus lebih gede dari yang Dia pikirin Terus katanya harus banyak nanti mbaknya Menurut lu Kira-kira Wilona juga jatuh cinta lagi sama lu apa Jujur gak tau Gatau Lu gak bisa baca itu Kenapa Gak mau berharap Gak mau terlalu kepedean Tapi waktu gue liat lu dekat sama Feby Kayaknya nyokap lu suka banget sama Feby Iya Nyokap suka sama Feby Iya Sama Wilona Suka-suka juga Suka-suka juga berarti kurang suka Suka sih suka Tapi Tapi-nya apa Gak tau mungkin Gak tau lah Alasan-alasan mama Apa Kalau bokap Suka semua Suka semua Andai kata Oke saya rengin Tiga sisa wanita itu di dunia ini Lo harus menikah hari ini juga Lo akan nikahi siapa Siapa yang akan lo nikahi Haurau lah punya suami Tapi beda agama apa gimana nih Ya gue Kita Cuma omong lo harus menikah dengan salah satu diantara mereka Hari ini juga harus nikah Siapa yang harus lo nikah Yang jauh Ada yang Tarik napas yang di dalam dari hidung Keluarkan dia mulut Tarik napas yang di dalam dari hidung Keluarkan dia mulut Dan setiap busa napas adalah kebahagiaan buat kamu dan 3, 2, 1, panggil kenapa ketawa-ketawa sih kakaknya kenapa sih? sahabatan doang gak akan lebih dari situ? iya pasangan jatuh cinta lagi apa sekarang lagi naksir lagi itu? sahabatan lah ya sahabatan doang sahabatan cinta lauran? cinta lauran temenan temenan? gak pernah ada yang suka sama dia gitu sempet deket sih sempet deket aja kenapa sih? kenapa sih? gak apa-apa aku ngambil minum ya haus? haus ya? biar dia ngambil minum dulu guys aku juga jangan lupa subscribe subscribe juga channelnya KRL Brahmasta sampai ketemu guys